Baik Pemirsa, kita akan segera bergabung dengan rekan Ari Sahin yang saat ini berada di rumah sakit Adam Malik, Medan, Sumatera Utara. Ari, bagaimana untuk situasi terkini saat ini di rumah sakit? Sudah ada berapa korban yang saat ini berhasil diidentifikasi? Ya, Rizka, dari informasi yang kami terima, korban yang telah berhasil diidentifikasi hingga sekarang ada berjumlah sekitar 56 jenazah, yaitu 30 diantaranya dari tentara Angkatan Udara, kemudian 6 diantaranya Angkatan Darat, dan 20 orang diantaranya adalah orang sipil. Dan dari semua yang sudah diidentifikasi tadi, 30 dari Angkatan Udara dan 6 dari Angkatan Darat tersebut sudah disemayamkan masing-masing untuk Angkatan Udara, disemayamkan di Lanus Wondo, dan Angkatan Darat disemayamkan di Rumah Sakit Angkatan Darat Putri Hijau. Sedangkan untuk warga sipil, hingga saat ini sudah dijemput oleh keluarga mereka, sudah dibawa pulang sebanyak 5 jenazah, dan terus bertambah, Rizka, saat ini di belakang saya satu keluarga lagi sudah berhasil mengidentifikasi keluarganya sebagai korban dari kecelakaan pesawat Hercules T-130 ini, yang terjadi kemarin siang, dan saat ini sedang menunggu korban atau jenazah untuk dibawa pulang ke diamannya. Begitu, Rizka. Ya, baik. Ari, dari informasi yang Anda peroleh, kira-kira apakah masih ada korban yang saat ini belum sampai di Rumah Sakit Adam Malik, atau mungkin masih tertimbun di reruntuhan dari puing-puing pesawat? Ya, Rizka, tadi kami sempat wawancara dengan Kepala Stap Angkatan Udara, Bapak Agur Supriyano. Beliau mengatakan bahwa diperkirakan jumlah korban atau jumlah jenazah dari kecelakaan ini tidak akan bertambah lagi. Namun begitu, untuk mengantisipasi masih adanya korban yang tersembunyi di balik reruntuhan akibat jatuhnya pesawat tersebut yang menerabat ruko dan tempat pembanding air panas tersebut, ditakurkan masih ada korban yang tersembunyi di sana sehingga proses evakuasi masih terus diberlangsungkan hingga saat ini. Begitu, Rizka, namun menurut Kepala Stap Angkatan Udara tidak mungkin, tidak diperkirakan tidak akan ada lagi korban yang akan ditemukan. Begitu, Rizka. Apakah memang akan ada lanjutan pengiriman jenazah dari Rumah Sakit Adam Malik? Ya, Rizka, hingga saat ini kami konfirmasi sebenarnya tim DVI belum memberikan datanya resmi mengenai jumlah jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi maupun jumlah jenazah yang telah dibawa pulang oleh keluarga maupun yang telah dibawa keluar dari Rumah Sakit Haji Adam Malik ini. Namun, dari informasi yang kami dapatkan dengan hitungan manual, kami memperoleh data bahwa dari 30 anggota militer Angkatan Udara yang menjadi korban, keseluruhannya 30-nya sudah dibawa ke Lanut Suwondo. Dan dari 6 korban Angkatan Darat, keseluruhannya sudah dibawa ke Rumah Sakit Putri Hijau. Sedangkan dari 20 masyarakat sipil yang menjadi korban, sudah ada 7 jenazah yang sudah dibawa pulang oleh keluarganya. Begitu, Rizka, dan hingga saat ini kami belum menerima informasi lagi bahwa sudah ada lagi jenazah dari militer yang teridentifikasi. Rizka. Baik, Arisahin, terima kasih untuk informasi sementara terbaru dari Anda. Kita nantikan terus informasi menarik lainnya dari Anda, Arisahin, pemirsa dari Rumah Sakit Adam Malik, Medan, Sumatera Utara.